Hai, selamat datang kembali di channelku Pada videoku kali ini, aku bakal nunjukin belanja mingguan aku dengan budget di bawah 10 ribu Wow, pasti penasaran kan? So, jangan skip video ini ya Belanja mingguan aku dan yep, belanjaan aku sebanyak ini hanya bermodal 100 ribu aja Wow, aku kalau belanja itu always di pasar ya Itu yang bikin uang belanja mingguannya lebih hemat itu kalian harus belajar ke pasar Kan ya, ini ada laupau sama sayur-sayuran aja Jadi, ini belanjaanku itu gak include beras, gak include bumbu dapur, gak include sayur ataupun snack Oke, dan ini sebanyak ini bisa untuk 2 orang atau lebih dalam 7 hari Bisa lebih juga sih, karena aku kan kalau di rumah cuma 2 orang Nah, ini kalau 2 orang segini banyaknya itu lebih dari seminggu terkadang Jadi, ya bisa hemat lah Mungkin disini bagian kanan ini lebih ke sayur, yang bagian kiri ini lebih ke sumber protein Oke, langsung aja ya Aku tunjukin apa aja sih sayurnya apa aja sih sumber proteinnya Nah, untuk sayur, itu disini aku beli kangkung Kangkungnya banyak banget Ini cuma 2.500 Murah kan Terus, ini ada bayam Tapi ini masih kayak baby spinach Nah, ini segini, ini 3.000 Terus, disini ada sayur-sayuran Kita lihat aja disini sayurnya apa Disini ada yang pasti wortel Ada wortel Ada kupis Ada, tapi kayak ada itu kembang kol Nah, ini satu plastik kayak gini Ini cuma 6.000 aja Ini bisa buat shop 2 harian Bisa lebih kadang Terus, ini ada Terong Terong ini tadi cuma setengah kilo Setengah kilo ini tadi Harga ini cuma 2.000 Oh, murah kali Terus, ini ada cabai Ada cabai merah Kripting Terus, ada cabai rawit Terus, aku kalau beli cabai itu yang merah Suka yang merah Biar lebih pedas Terus, disini Oh, iya, ini cabai segini banyaknya Ini Cuma berapa? 5.000 aja Terus, ini tadi aku beli bumbu soto Rencana sih mau bikin soto Kalau puasa itu enaknya yang segar-segar Terus, ini ada daun bawang Ini segini Ini tadi 2.000 Terus, ini ada jagung Bisa buat bawang jagung Ini cuma 3.000 Nah, itu aja sih untuk yang sayur Sayur Terus Oh, iya, kenapa kok Enggak beli bawang Merah, bawang putih Nah, nanti alasannya aku kasih di belakang ya Jadi, jangan skip video ini Oke, next Sudah di sayur Terus, sekarang kita pindah ke lauk pau Nah, lauk pau itu Disini Aku ada beli 2 jenis telur Yang satu ini telur puyuh Ini 1 per 4 Ini harganya tadi 6.000 Terus, ini ada telur ayam Setengah kilo Ini harganya 11.000 Terus, ini ada ayam 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 negris Ini setengah kilo Harganya 15.000 Terus, disini ada tahu Terus, sekarang pasti bertahun-tahun Nah, ini apa sih kak? Kok bentuknya kayak gitu? Ini tuh tempe Tapi tempenya belum jadi Jadi, aku kalau belanja mingguan itu Kalau beli tempe Pasti nintanya yang belum jadi Soalnya apa? Biar bisa disimpan lebih lama Kalau belum jadi gini Gini kan Kita Bisa masaknya itu 2 hari ke depan 3 hari ke depan Itu masih bisa Ini nanti Kalau masih mentah kayak gini Belum jadi Itu jangan langsung dimasukkan kolka Jadi, biarkan dulu di ruang Biar sampai jadi dulu Besok baru Kalau udah jadi Baru dimasukkan kolka Terus, ini Aku beli Wow, ini apa? Ikan asap Seger-seger ya Gede-gede lagi Ini tuh 2 cuma 12.000 Bayangin Murah kan? Murah banget Oh iya Untuk harga-harga yang aku Jelasin tadi Itu setiap daerah Beda-beda ya Jadi Disesuaikan Dengan pasar kata Masing-masing Tapi At least mungkin Gak beda Mungkin beda 12.000 Gitu aja Yang paling penting Kalau belanja ke pasar Itu kalian Satu Harus Bawa List belanjaan Kalian mau belanja apa Jadi, biar kalian Gak kalap mata Terus, kedua Itu usahakan Kalian Tawar Menawar Oke Jadi, tawar-menawar Itu penting Kalau di pasar Cuman kalau aku Mungkin karena Aku belanjanya Di tempat-tempat Itu aja Jadi, udah Udah Gak tawar-menawar Lagi Cuman, kalau Kalian beli di Abang-abang Yang jualan baru Itu Lebih baik kalian Tawar dulu Nah, kenapa Alasannya Aku gak Beli bawang merah Bawang putih Karena Belanjaanku Sebanyak ini Ini Cuman Totalnya Rp80.000 Dan kan Tinggal Rp20.000 Rp20.000 Ini Bisa Untuk Beli Bawang Bawang merah Bawang putih Nah, kenapa Aku gak Beli Karena Stok Bawang merah Bawang putih Aku Masih Banyak Di Kulkas Jadi Aku Kali Ini Gak Beli Bawang Merah Bawang Putih Oke Itu Aja Yang Dapat Aku Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Juga Ya Sorry Kalau Banyak Am 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 Terima kasih.